Nah halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ndulurku semuanya Nah dan dalam kesempatan hari ini Kita tentunya fokus dalam beternak entok ya teman-teman Dan saya akan memberikan cara dan tips Merawat entok ya teman-teman Atau beternak entok khusus pemula Agar perkembangan dan pertumbuhan Hewan ternak tersebut Tetap stabil ya teman-teman Tentunya tetap sehat Nah dan pertama Kita sebelum melakukan pemberian pakan Tentunya juga kita harus membersihkan Tempat minumnya dan juga tempat pakannya ya teman-temanku semuanya Nah dan langsung saja yuk kita praktekkan dulu Terusukul Terusukul Nah dan setelah selesai kita bersihkan ya teman-temanku semuanya Tempat pakannya ataupun kita mengganti airnya Dan langkah selanjutnya kita harus memberi pakan tersebut ya teman-teman Dan untuk jenis pakannya sendiri nanti saya akan perlihatkan kepada teman-teman semuanya Apa saja pakan yang bagus untuk entok tersebut dan juga sekaligus campurannya itu apa saja ya teman-teman Terus ini sudah pada tidak sabar ya teman-teman Dan untuk jenis pakannya sendiri saya menggunakan katul padi Dan juga dikasih sisa nasi tentunya seperti ini ya teman-teman Ini mau makan, bentar dulu Nah dan tak lupa juga ini saya campurin dengan pakan yang berbizi Yaitu jenis konsentras ya teman-teman ku Karena itu bagus untuk pertumbuhan dan juga penggemukan ya Nah dan langsung saja yuk kita kasih pakan hewan tersebut Terima kasih telah menonton! Nah kita biarkan dulu ya dia makan teman-teman ku Oh nampaknya sedikit takut ya Nah ini merupakan salah satu cara muda ya teman-teman untuk beternak entok sistem rumahan Nah dan sebelumnya mohon maaf ya kepada teman-teman untuk situasi kandangnya Kita bikin seperti ini dulu ya teman-teman tidak bagus Kita menggunakan kandang bambu saja ya yang sederhana Nah dan untuk produksinya pun juga masih sedikit berhubung saya masih merintis ya teman-teman Nah dan ada rencana untuk kedepannya Saya ingin menambah lagi ya teman-teman ku Saya akan menambah yang sudah hampir produksi ya teman-teman Yaitu jenis betina Dan juga saya akan menambah lagi untuk jenis pejantannya berhubung disini pejantannya hanya satu Dan betinanya itu ada 6 Nah dan alhamdulillah untuk saat ini Di peternakan ini ya entoknya mulai sudah ada yang berproduksi teman-teman Sudah ada 3 entok yang mengeram Dan masih ada 3 lagi yang masih bertelur ya teman-teman Dan ini agak telat yang 3 ini Nah dan untuk memulai usaha teman-teman ini cocok banget ya Untuk usaha sampingan Berhubung keunggulan dari entok tersebut itu Rawan penyakit ya Ketimbang kita beternak ayam teman-teman Karena perbedaan ayam dan entok itu Lebih kebal entok ya teman-teman Jenis bebek seperti ini Ini rawan sekali penyakit ya Dan untuk masalah harganya itu cukup lumayan mahal ya Khususnya di daerah saya Ini cocok banget untuk para Teman-teman yang ingin memulai usaha sampingan seperti ini Karena hasilnya pun cukup lumayan ya Nah dan untuk kedepannya Semoga peternakan ini Tambah maju ya teman-teman Rencana saya mau bikin kandang lagi teman-teman Nah dan kandang ini khusus Indukannya ya teman-teman Untuk produksi Dan saya pengen nambah kandang lagi itu Hanya untuk Proses pembesaran dan juga Pengemukan Agar hasilnya Cepat ya teman-teman Dan kalau dicampur-campur seperti ini Jadi ini satu itu sangat sulit ya teman-teman Nah dan ini merupakan salah satu Ternak entok sistem rumahan yang dulurku Nah dan baiklah mungkin tips dan cara ternak entok Ini cukup sekian dari saya ya teman-teman Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman semuanya Dan juga menghibur Jangan lupa dukung terus channel youtube Samlokan Agar tetap berkarya Dan juga Bisa menghibur teman-teman semuanya lah Sampai jumpa lagi di episode terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton